Dasar itulah semuanya kita berupaya untuk berikan penindahan juci dan hari ini kita dapatkan dengan komisi. Untuk menentikan estimasi yang tertinggi sekitar 2019 punya, tetapi itu nanti kita menentangnya berdasarkan jumlah data gota BPJ yang masuk. Jadi itu estimasinya nantinya itu dimaginkan turun tidak lagi naik. Karena misalkan jumlah penduduk yang memang dipersiapkan untuk gimana masa daerah, itu perkiraannya 60 ribu lebih tetapi tergantung dari data-data yang masuk, kalau tidak cukup maka anggaranya disesuaikan dengan jumlah data yang ada. Sesuai yang diketahui masyarakat. Kemudian hari Jumat direncanakan untuk paripurna, sudah-sudah di paripurna sudah ada keputusan, kemudian isya sudah bisa dielangkan di tanggal suatu kekeluarannya. Terakhir mengarah sebesar tadi, isya lah kita usahakan karena ini kebetulan masyarakat. Ada kemungkinan kalau tidak tersedia anggara seperti-sepentingan lagi, maka kegiatan yang lain yang tidak berdampak kepentingan masyarakat, misalnya saja dipersialkan. Termasuk di tanggal suatu kegiatan yang terhormat, karena kita akan mempertahankan, hanya saja waktu itu kita belum meyakinkan dari aspek regulasi dan terbitnya ilpres-ilpres 8 2017 ini, maka wajib hukumnya untuk kita melindak lanjutinya. Bahkan ditambah dengan surat menteri dalam negeri yang tertanya 8 Januari 2018, seperti itu tadi saya katakan, pemerintahan ini kan selalu mengajak pada regulasi, saya ingin memang harus didorong, wajib didorong, karena disitu ada dua pasal yang menyebutkan. Harus diakini wali kota, bupati wali kota ini, harus diakini mendatangkan semua warga masyarakat yang menjadi anggota DKI. Jadi bukan karena kepentingan politik, seperti di penilaian pabrik dan anggota, apa namanya, para anggota di PIRD. Itu tidak ada hubungannya, jadi masyarakat itu mempunyai hak masing-masing, mempunyai hak masing-masing, jadi masyarakat tidak bisa didilai pilihannya dari tentunya pilihannya, hanya karena sesuatu, itu tergantung haknya masing-masing. Tidak ada hubungan, ini kepercayaan.